Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Benny Priya Utomo di channel ini Di video kali ini saya mau memberikan recording tentang Pemanenan ikan gurame kloter kedua ya Ini sisa yang kemarin dipanen dan ini yang untuk kedua kalinya Di kolam beton yang tinggi ya teman-teman Dan seperti inilah proses pemanenan ikan gurame di kolam beton Dengan kolam yang dindingnya tinggi Yang pertama dilakukan yaitu seperti biasa kita sortir ikannya Menggunakan bak biru kita tangkap ikan guramenya Dengan menggunakan jaring yang bulat itu ya teman-teman Kemudian kita pindahkan ke bak warna biru ini Yang nantinya kita akan sortir kembali Yang sudah pas ukurannya Kira-kira berat dan ukurannya sudah sesuai standar itu Nanti kita panen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian di langkah selanjutnya yaitu Pemindahan dari bak sortir yang di dalam kolam menuju ke bak penimbangannya teman-teman Jadi seperti ini prosesnya pemindahan ikan gurame menuju ke bak penimbangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Proses selanjutnya kita mengangkat hasil panennya menuju ke alat timbang ya teman-teman Dan kita bawa keluar mendekat ke mobil yang untuk membawa atau mengumpulkan hasil panennya Jadi disini ya teman-teman kita menimbang itu dekat dengan mobil agar nanti saat setelah ditimbang itu Pemindahannya itu cepat ya Kita timbang dulu ikan gurame nya menggunakan alat timbangan seperti ini Yang pertama-tama proses untuk menimbang hasil panennya itu kita timbang pertama-tama menimbang ikan dan airnya Kemudian nanti setelah itu kita pindahkan ikannya ke bak yang ada di mobil itu Kemudian setelah itu kita timbang airnya Maka nanti diperoleh berat realitas dari ikan gurame nya Yaitu berat air dan gurame dikurangi berat airnya Maka diperoleh berat dari ikan gurame nya 80 Oke Nah ini setelah ditimbang berat air dan gurame tadi ya teman-teman Jadi kita pindahkan dulu ikan gurame nya di bak penampungan yang ada di bak mobil ini ya teman-teman Jadi kita pindahkan dulu ikan gurame nya Dan nanti kalau sudah kosong kita timbang airnya saja Kemudian dari berat air dan ikan tadi dikurangi berat air saja Maka diperoleh berat realita dari ikan gurame nya Atau berat finalnya dari ikan gurame nya Oke teman-teman ku semuanya demikianlah video proses pemanenan ikan gurame di kolam beton dengan dinding yang tinggi Kloter kedua ya teman-teman Sebenarnya ini adalah sisa yang terakhir kemarin dipanen Dan ini dipanen lagi oleh pak wawan dan teman-teman Dan oke seperti inilah video yang bisa kami sampaikan Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, share dan Jangan lupa klik tombol subscribe beserta tombol loncengnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Insyaallah saya pendipria utomo izin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Sub indo by broth3rmax